Intro Ya boleh, nanti saya telah bantu Pak Tani beri buah-buahan dan sayuran yang banyak buat kamu Bener Pak Tani? Iya, yaudah bantu Pak Tani sekarang ya Oke siap Cica senang sekali Teman-teman juga pasti senang ya Ketika diminta untuk bareng-bareng menuju ke kebun dan menanam Memberikan pupuk, pokoknya senang banget termasuk Cica Cica pun membantu Pak Tani kesana kemari membantu Selesailah hari itu Dan kemudian Cica akan berpamitan menuju Pak Tani Karena ia akan memberikan buah-buahan dan sayuran kepada mamanya yang lagi sakit di rumah Pak Tani, Cica sudah selesai pekerjaannya Cica boleh pulang Oh boleh, boleh Ini buat kamu ya Cica ya Ini buat kamu Wah, terima kasih Pak Tani Wah, Cica semangat sekali Walaupun buah ini memang tidak begitu banyak Tapi cukup untuk mamanya dan untuk dirinya sampai esok pagi Wah, Cica pun pulang ke rumah Tapi sebelum Cica keluar dari kebun Pak Tani Cica menemukan ada satu keranjang penuh buah-buahan yang tergeletak di bawah salah satu pohon di kebun Pak Tani Wah, Banyak sekali buah dan sayurannya Wah, Pasti mama senang kalau aku membawa pulang buah-buahan sebanyak ini Tapi ini bukan punya aku Pak Tani gak lihat sih Aku bawa pulang atau enggak ya Cica sempat kebingungan Dia mau membawa keranjang berisi buah dan sayuran ini Atau memberikannya kepada Pak Tani Tapi ia selalu ingat, kata ibunya Nah, kita harus jadi anak yang jujur Karena jujur adalah modul utama Biar kita jadi orang hebat Orang yang besar Orang yang sukses Begitu ya Yaudah, aku harus berikan ini kepada Pak Tani Pak Tani Wah, Cica Kamu belum pulang Belum Pak Tani Cica menemukan ini di kebun Pak Tani Wah, iya ini punya bapak ini Kamu menemukannya di mana? Itu Pak Tani, tadi di bawah pohon Wah, terima kasih ya Untung kamu kembaliin ke Pak Tani Ini buat Pak Tani, soalnya buat anak-anak Pak Tani Iya, kalau gitu Cica pamit pulang dulu ya Eh, tapi tunggu dulu Ini, Pak Tani sudah menyiapkan apel merah kesukaan kamu Wah, ini buat aku Pak Tani Iya, buat kamu Karena kamu sudah baik hati mengembalikan kelanjang yang kamu temukan itu Wah, terima kasih Pak Tani Alhamdulillah Aku membawa pulang buah-buahan yang tadi dikasih Pak Tani Sama apel merah ini kesukaan aku Cica pun pulang ke rumah dengan hati bahagia Ia ternyata mendapatkan yang lebih dari yang ia bayangkan Karena kejujurannya Wah, senang banget ya Kita juga harus jadi anak yang jujur Seperti Cica kelinci Kita ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya ya Semoga kita juga bisa dapat apel merah yang banyak dari yang lainnya Tapi ingat, harus jujur Sampai ketemu lagi di doang yang ceria selanjutnya Spesial 10 Nilai Anti Korupsi Bersama Corona Mentari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!